Total kematian pasien sejak awal pandemi menjadi 158.093 orang. Terkait penambahan kasus positif, angka yang dilaporkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kasus positif bertambah 2.003 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.429.767 kasus. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah alur hidup dan tingkah hidup manusia. Kini, pemandangan wajah manusia yang hanya terlihat garis matanya sudah menjadi hal yang lumrah. Seluruh dunia mengalami krisis ekonomi. Di mana-mana, kesehatan terganggu. Hingga, kehilangan orang yang dicintai. Setiap insan berupaya untuk bertahan hidup dan bangkit dari setiap krisis yang dialami. Akibat dari pandemi. Ketakutan untuk keluar dari rumah. Serta begitu ketatnya aturan demi menekan penularan COVID-19. Terpaksa menghentikan setiap aktivitas rutin masyarakat. Puluhan tokoh, bahkan mungkin ratusan tokoh dan bisnis. Terpaksa untuk wafat dikala pandemi berjaya. Berimbas pada hilangnya mata pencarian sebagian masyarakat. Di kala itu, setiap sorot mata hanya dapat melihat dunia luar dibalik segenggam layar ponsel. Beretan ketidakpastian, perubahan aturan, dan berita duka cita terus-menerus terdengar. Kini, secerca harapan telah kembali. Pandemi berangsur-angsur telah membaik. Lingkungan dulu tempat kita bersosialisasi mulai kembali terlihat. Ternyata kita berhasil untuk bertahan. Ternyata kita berhasil untuk beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan. Namun, lagi-lagi semua belum seindah itu. Masih terdapat luka dan derita yang ditinggalkan oleh COVID-19. Masih banyak kalangan masyarakat yang belum stabil secara ekonomi. Masih banyak hati yang menderita kehilangan orang yang dicitai. Lantas, mengapa kita, anak muda, tidak bergerak dan berdampak lewat media yang lekat dengan kehidupan kita? Kita yang muda. Kita yang sehat. Dan kita yang punya banyak kesempatan. Seharusnya menjadi harapan di tengah kondisi yang masih belum stabil ini. Berdampak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi di seaman digital ini. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di depan kita. Berkaryalah. Dan ciptakan peluang kerja baru bagi banyak orang. Fokuslah dan jadikan dunia tempat kita tinggal. Jadi taman indah bagi banyak orang. Era digital membawa banyak peluang dan kesempatan untuk kita berinovasi dan melahirkan karya-karya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dengan begitu, satu persatu ketidakstabilan ini dapat kita tutupi dengan sejuta karya anak muda, generasi penerus bangsa. Mari, bergandingan tangan, kita jadi agen perubahan di era digital ini. Dengan jempolmu, kamu bisa lakukan suatu perubahan.